Alhamdulillah cair 600 ribu Jawa Timur Nah, kira-kira Jawa Timur tepatnya daerah mana ya? Dan kira-kira cair di kartu KKS bank apa? Kemudian dicairkannya tanggal berapa? Dan yang paling penting itu bantuan apa ya? Apakah BLT mitigasi resiko pangan? Nah, untuk mengetahui jawabannya itu semua Mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya Bagi sobat sosial yang baru saja bergabung di channel ini Yang ingin selalu mendapatkan informasi seputar bantuan sosial Yang diturunkan oleh pemerintah Silahkan di subscribe dulu dan di klik juga notifikasi loncengnya Agar nantinya dapat pemberitahuan ketika ada informasi tentang bantuan sosial yang terbaru Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah subscribe Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Amin Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya Yaitu sudah terpantau ada saldo masuk ke kartu KKS sebesar Rp600.000 Di daerah Provinsi Jawa Timur Informasi tersebut berasal dari Saudara Muhammad Suprianto Yaitu postingan 19 jam yang lalu di grup bantuan sosial Alhamdulillah cair Rp600.000 Mojokerto Jawa Timur Dan sudah mendapatkan like lebih dari 800 kali Dan sudah mendapatkan komentar yaitu lebih dari 395 komentar ya Nah, apakah ini bantuan BLT mitigasi losi kupangan Nah, setelah saya cek Ternyata ini adalah bantuan PKH dan Sembako Yaitu untuk bantuan PKH-nya adalah Rp400.000 Kemudian ditambah bantuan BPNT atau Sembako Yaitu Rp200.000 Nah, jadi untuk yang didapatkan total yaitu Rp600.000 Dan dicairkan ini di tanggal 8 Februari 2024 ya Dan sekarang kita akan lihat bukti struk pengarikan untuk bantuan Rp600.000 ini Nah, selain memposting ataupun meng-share tentang info pencairan Rp600.000 tersebut Nah, saudara Muhammad Suprianto juga menyertakan disini bukti struk ya Dan terlihat disini untuk bukti struk penarikannya adalah Lewat KKS terbitan dari Bank BRI teman-teman ya Dan untuk disini tanggal pemotretan dari struk ini adalah Yaitu tanggal 8 Februari 2024 yaitu pukul 11.43 Nah, jadi bisa dipastikan ini adalah bantuan Rp600.000 ini adalah benar teman-teman ya Namun ini bukan bantuan BLT mitigasi resiko pangan yang sebesar Rp600.000 tersebut ya Ini adalah bantuan gabungan dari PKH dan BPNT Nah, untuk gabungannya adalah bantuan PKH lansia sebesar Rp600.000 Kemudian ditambah untuk BPNT yaitu Rp200.000 untuk alokasi 1 bulan yaitu Januari 2024 Nah, untuk pengambilannya yaitu tanggal 8 kemarin Kenapa bisa telat? Nah, teman-teman perlu diketahui Untuk Bansos memang pencairannya itu secara bertahap Jadi tidak mungkin serentak semuanya sama ya Jadi bertahap Jadi setiap daerah itu pasti berbeda untuk pencairannya Ada yang lebih cepat dan ada yang terlambat Nah, mungkin ini adalah yang terlambat ya Jadi baru ngambil kemarin yaitu tanggal 8 Dan sudah disertakan disini struk menarikannya adalah Bantuan PKH BPNT yaitu sebesar Rp600.000 Jadi bukan bantuan BLT mitigasi resiko pangan ya Nah, jadi perlu dipahami ya teman-teman Supaya teman-teman tetap sabar, tenang, dan pahami soal Bansos Masalah BLT mitigasi pangan yang Rp600.000 Memang katanya di grup-grup sebelah sudah ada yang bilang cair Kemudian di konten-konten Youtube juga sudah ada yang bilang cair Perlu saya sampaikan Bahwa hingga saat ini untuk BLT mitigasi pangan Pada aplikasi 6NG saja belum ada keterangan yang muncul Yang ada masih keterangan BLT Lmino tahun 2023 Jadi, mana mungkin ya ada pencairan Jika ada yang bilang seperti itu Itu dipastikan tidak benar ya Ataupun berita hoax Dan saya akan tunjukkan ciri-cirinya Kalau kita nanti bakalan dapat BLT mitigasi resiko pangan Teman-teman sudah bisa mengeceknya di website resmi kementerian sosial ya Nah, jadi teman-teman pertama-tama silahkan dibuka ya Di website resmi kemensos yaitu cekbansos.go.id Kemudian untuk teman-teman nanti bisa memastikan Nantinya siapa yang bakal dapat BLT mitigasi pangan Nah, setelah terbuka Teman-teman silahkan dilihat di keterangan pada kolom BPNT Apabila statusnya baik itu lewat pos atau himbara Periodenya adalah Januari 2024 Nah, kemungkinan KPM yang seperti itulah Yang masuk ke dalam 18,8 juta data KPM Penerima BLT mitigasi resiko pangan Tapi ingat teman-teman ya Untuk pencairan sampai saat ini Masih belum ada ya Jangankan untuk pencairan data pada aplikasi 6NG saja Belum muncul ya Dan apalagi ini sebentar lagi detik-detik akan adanya pencoblosan pemilu teman-teman ya Jadi sudah dipastikan ini tidak akan dilakukan pencairan saat ini Ya, mungkin pasca pemilu bisa jadi ya Tapi nanti kita akan update informasi untuk selanjutnya Kita tunggu saja untuk pasca pemilu Seperti apa info selanjutnya untuk BLT mitigasi ini ya Jadi, tolong ya berhati-hatilah dalam memilih informasi bansos Agar tidak terkecoh teman-teman ya Nah, jadi itulah ya teman-teman Sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitigasi pangan dan inflasi volatile food Apakah masih dibutuhkan Tahun ini, 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun Jadi beda 20 triliun Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor Tapi poin saya angka 476 tahun lalu 496 tahun ini adalah di dalam undang-undang APBN Di bawah oleh pemerintah Dibahas oleh DPR Dan ditetapkan dalam undang-undang Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN Itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara Dimana sumbernya juga disetujui DPR Penggunaannya juga disetujui DPR Ini untuk menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Seperti diketahui PKH dan kartu sembako itu Eksekutornya adalah Kementerian Sosial Jadi dalam hal ini Nanti Kementerian Sosial yang bisa menjelaskan Program PKH dan sembako Termasuk kalau ada tambahan Atau terjadi modifikasi Dari program-program itu Ibu Kementerian Sosial Ibu Menteri Sosial yang tentu akan menjelaskan Targetnya 9,9 juta plus 18,7 juta untuk sembako Itu ditetapkan melalui DTKS Kita memang sekarang terus memperbarui Barui sumber-sumber datanya Termasuk karena ada data dari BKKBN Yang fokusnya adalah pada kemiskinan ekstrim Jadi ini semuanya sudah ada di dalam APBN Sudah menjadi program Silahkan Karena ini dalam kontestasi politik Ini adalah dipresentasikan di dalam konteks pelaksanaan APBN Untuk berbagai bantuan-bantuan sosial Nanti kami akan bisa menjelaskan secara terpisah ya Karena ini APBN itu cukup banyak sekali programnya Nanti kalau saya menjelaskan di sini Teman-teman KSSK jadi ini kayaknya Konferensi pers APBN gitu Jadi nanti saya akan jelaskan Tapi ini untuk menjelaskan Tadi yang disampaikan Bahwa BLT Terutama kalau untuk mitigasi pangan yang 6 bulan Terutama dikaitkan dengan tadi Akselerasi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim tahun 2024 Seperti tadi diketahui Harga pangan itu adalah the most sensitive Di dalam menentukan kemiskinan masyarakat Daya beli dan langsung memukul Jadi memang itu akan terus dilakukan Di dalam rangka untuk melaksanakan program-program yang sudah ada Eksekutornya PKH dan Kartu Sembako Kementerian Sosial Kalau bantuan pangan Yaitu dalam bentuk beras Itu adalah bapak nas Tapi data targetingnya semuanya dibahas Di dalam konteks yang sudah ada Jadi seharusnya tetap mengikuti Apakah itu DTKS atau tambahan data yang berasal Dari BKKBN Atau kombinasi yang kenan Kita punya reksoses Reksosek yang berasal dari BPS Itu mungkin untuk menjelaskan mengenai Bansos-bansos yang dilakukan Pada tahun lalu, tahun ini, dan tahun-tahun ke depan Karena bansos itu selalu cukup merupakan Bagian yang cukup besar di dalam APBN kita Saya juga ingin menyampaikan bahwa Untuk meningkatkan produksi Meningkatkan kesejahteraan petani Membangun infrastruktur pertanian Dan juga mengembangkan sentra-sentra produksi Dan untuk menguatkan cadangan pangan nasional Terima kasih telah menonton!